Pemirsa peristiwa penolakan pasien yang disangka menderita COVID-19 kembali terjadi. Kali ini seorang bocah berusia 5 tahun Deva yang harus melewati perjalanan cukup panjang untuk sampai di rumah sakit. Dari informasi diimpun pasien, Deva dirujuk dari RS Pratama kemas saat dinusa pelidikan dengan kondisi demam tinggi. Perjalanan Deva cukup panjang saat melakukan penyeberakan. Deva semua ditolak saat fast boat hendak sandar di pelabuhan Padang Bai, peristiwa dilangsung viral di media sosial. Setelah paman dari Deva, Wayan Yadnya berkisah tentang pilunya perjalanan keponakannya agar sampai di RS UD Kelungkung. Keponakannya harus bertaruh nyawa di tengah kondisi badan panas tinggi dan sudah sesak nafas karena berhadapan dengan situasi ini. Yadnya mengungkapkan dari hasil tes lab, Deva tidak mengalami gejala DVD. Hasil rapid test juga negatif, sehingga sudah tidak ada kaitan dengan COVID-19. Karena su badannya tidak kunjung turun, maka harus segera dirujuk ke RS UD Kelungkung. Di tengah situasi pandemi ini, protokol dan petugas kesehatan seperti biasa mengenakan api dileggap. Selanjutnya, proses memindahkan pasien dari Musa Penida harus melalui fast boat. Pelabuhan rakyat Kusamba sendiri sudah tutup, karena seluruh fast boat memilih berhenti beroperasi sementara. Akhirnya, fast boat Sekarjaya ini memilih sandar di Padang Bai. Beberapa ratus meter sebelum bersandar, sejumlah warga sudah berkumpul di tipian pelabuhan. Fast boat ini akhirnya ditahan. Lama berdialog, mereka tetap tidak diperbolehkan sandar. Belum diketahui alasan pihak pelabuhan menolak fast boat sandar untuk mengangkut orang sakit. Sampai satu jam dalam situasi tak pasti, akhirnya pihak keluarga berinisiatif meminta bantuan Bupati Kelungkung dan DIM 1610 Kelungkung dan Kapores Kelungkung. Tetapi fast boat tetap tidak boleh sandar. Akhirnya dengan segala resiko, seluruh pihak terkait di dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kelungkung, memutuskan fast boat sandar di Banjarbias Desa Kusamba. Keputusan ini cukup beresiko, karena cuaca sudah tidak bersahabat. Kelebih Kusamba sudah ada kasus positif COVID-19. Berkat bantuan semua pihak, mereka berhasil membujuk warga Banjarbias untuk memperbolehkan fast boatnya bersandar, agar DIPA segera bisa dilanjutkan pengobatannya. Proses tunjukkan pasien ini berhasil dilakukan dengan selamat. Bupati Kelungkung sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kelungkung, Nyoman Swirta, mengaku sangat bersyukur bisa memproses warganya sandar dengan selamat. Bagi Arta Palipos, melaporkan.